Sudah bagikan ratusan makanan, Nikita Mirzani dituding tak punya uang dan doyan hutang. Selain itu, Nikita Mirzani juga dituduh ngamuk saat ditagih hutang. Kabar Nikita Mirzani doyan hutang tersebut diungkap oleh pengacara Indra Tarigan. Mulanya dia mengomentari kebaikan Nikita yang mentraktir penghuni rutan serang berupa pizza, hingga nasi padang selama ditahan. Tak tanggung-tanggung, ibu tiga anak ini bahkan berpesan kepada keluarganya untuk memberikan 700 bungkus nasi padang agar semua tahanan bisa makan menu serupa dengannya. Sayangnya, Indra Tarigan justru mencibir Nikita Mirzani. Sebab dia tak yakin uang yang digunakan untuk membeli makanan benar uang dari mantan istri dipolatif. Hal ini karena ternyata rumah Nikita Mirzani masih kredit. Selain itu, Indra juga menyebut sebenarnya Nikita tidak memiliki uang. Sebab beberapa waktu lalu, artis 36 tahun tersebut baru saja menjual televisi. Seakan belum puas menguliti aib Nikita Mirzani, Indra Tarigan juga mengatakan bahwa sahabat Fitri Salhutru ini doyan ngutang pada penjual sayur di lingkungan rumah. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.